Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua baik-baik saja teman-teman Dari ini hari Minggu teman-teman, pada tanggal 27 Ini baru bangun tidur teman-teman, tanggal 28 ya ini? Iya tanggal 28 Baru bangun tidur teman-teman Ini badannya agak enggak enak badan teman-teman ya Hidungnya flu Karena itu teman-teman kena debu, banyak debu Ini kan musimnya baru musim itu kemarau Jadi banyak debu Semoga teman-teman semua baik-baik saja dalam keadaan sehat Dimanapun kan berada Baik yang di kampung halaman, di luar kota, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri Semuanya dalam keadaan sehat Buat teman-teman yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei Hongkong, Taiwan, Korea, Dubai, Arab Saudi, Aussie Semoga dimanapun berada dalam keadaan sehat teman-teman Salam juga buat Mas Muhammad Saif Andika Semoga hewan ternaknya semakin banyak Karena baru memulai belajar Beternak Pokoknya buat semuanya yang terbaik Salam Rahayu buat semuanya Buat teman-teman pada hari minggu ini Apabila ada yang bekerja Tetap semangat Tetap optimis Mencari Mencari rezeki Rezeki itu Sebenarnya dijemput ya teman-teman Kita jemput Kita berusaha Tidak usah mengelup ya teman-teman Ya teman-teman semua yang ada di perantuan Pokoknya tetap semangat terus Jangan pernah kendor Semangat Ini cuaca naik Terang penderang teman-teman ya Enak banget buat Apa Alayah Alayah Semoga apa Yang Kita Kita cita-citakan Semua dapat terwujud ya Di tahun 2020 ini ya teman-teman Ya kalau Tidak bisa tahun 2020 ya Tahun depan yang akan datang Seperti itu teman-teman Pokoknya ini tetap semangat Apapun Hasil yang kita dapatkan Yang kita syukuri Kita manfaatkan Sebaik mungkin Semaksimal mungkin Ya itu saja Ya memang Apa ya Jarang buat Life itu ya Karena itu tadi teman-teman Kerja terus Dari Senin sampai Sabtu Kerja-kerja Sampai Malam teman-teman Ya intinya gini teman-teman Apapun Yang kita lakukan Itu Kita niati dengan Apa ya Dengan tujuan teman-teman Supaya apa Harapan Itu bisa Kita wujudkan Itu dengan Tindakan teman-teman Ya Kita Walaupun Apa Besar kecilnya Ya kita Terima dengan Dengan apa ya Dengan sebaik-baiknya Karena apa Kalau Yang namanya manusia itu Dikasih besarnya kurang Apalagi dikasih sedikit Itu ya Tetap kurang Teman-teman Kita iya wajib bersyukur Teman-teman Apalagi Buat anak-anak rantau Yang semuanya Serba Apa Serba Apa ya Dibilang Dibilang pas-pasan ya Memang iya Pas-pasan Jadi Tidak usah mengeluh Ingat teman-teman Tujuan kita Di perantauan itu Seperti apa Jadi kita Mempunyai semangat Mempunyai harapan-harapan Di perantauan kan Seperti itu Jadi buat teman-teman yang Sedang merantau Dimanapun Baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Saya berpesan Agar selalu Bersyukur Selalu menjaga Kesehatan Terutama ya Karena Kita jauh dari Orang tua Jauh dari Sanak saudara Jadi kita Minimal Menjaga kesehatan Itu nomor satu Setelah itu Kita baru Bisa optimal Dalam Kegiatan sehari-hari Di perantauan Teman-teman Itu saja Oke Sekian dulu ya Teman-teman ya Ini saya Ada itu apa Ada cucian baju Teman-teman Mau nyuci Teman-teman Mumpung hari minggu Jadi Cukup sekian Apabila ada Salah kata Ataupun Ucapan Ataupun Yang menyinggung Saya selaku Jokohana Desa Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Wabilahi Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Babay teman-teman